Polisi menggerebek rumah bandar sabu, seorang ibu rumah tangga di Kapuas, Kalimantan Tengah. Sebelumnya, polisi menangkap pekerjaan tambang emas yang membeli sabu dari pelaku. Inilah suasana penggerebekan rumah bandar sabu di kawasan tambang emas di perkampungan Sangkai, Desa Muroi, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Namun, polisi tidak menemukan pemilik rumah ZR. Hanya ada istri sang bandar NR. Penggerebekan ini merupakan pengembangan dari penangkapan dua pekerja tambang. Dari tangan MS dan SG, polisi menyita barang bukti 17 paket sabu. Maraknya penggunaan sabu di kalangan pekerja tambang di wilayah Kabupaten Kapuas meresahkan warga. Tadi berapa yang baru-barusan? Barusan latihan. Kita tetap temukan barang bukti sejumlah 622 gram. Nah, barang bukti ini merupakan barang bukti yang cukup besar, yang memang sasaran dari mereka penggunanya adalah para pekerja-pekerja di perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Kapuas, baik perusahaan tambang maupun perusahaan tebun. Jadi, ini digunakan oleh para pekerja yang ada di sana. Pelaku sempat berkelit tak mengetahui kegiatan sang suami yang sudah kabur sebelum polisi datang. Kini, polisi masih mengejar bandar sabu pemilik rumah yang digrebek ZR. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Agung Suprianto, TV One mengabarkan.